Di video ini kita akan ajarkan caranya merubah foto ini, jadi seperti ini. Aplikasi yang akan digunakan namanya Snapseed, tersedia untuk ponsel Android dan juga untuk iPhone. Kita buka aplikasinya, lalu kita klik tanda plus, lalu kita pilih foto yang mau diedit. Setelah itu kita klik tools, lalu kita pilih yang black and white, lalu kita klik yang tanda centang. Setelah itu kita klik ikon bersusun yang ini, lalu kita klik view edits, lalu kita klik di daftar edits yang ini, lalu kita pilih yang gambar kuas. Setelah itu kita klik di bawah kiri yang ini, lalu kita zoom fotonya. Saat kondisi zoom, kita bisa geser-geser kotak biru ini untuk mengatur posisi zoom. Setelah itu kita tinggal usap saja di bagian yang kita mau buat berwarna kembali. Bisa kita lihat, saat kita usap, bagian yang tadinya hitam putih kembali menjadi berwarna. Gambar mata di bagian kanan bawah, kalau di klik akan menandakan bidang yang sudah kita usap. Yang berwarna merah adalah bidang yang belum kita usap. Ini hanyalah sebagai penanda saja dan tidak mempengaruhi foto. Kelemahan aplikasi ini adalah tidak ada pilihan undo atau redo saat menu edit yang ini. Misalnya gak sengaja kita mengusap di bagian ini. Kalau seperti ini, tidak ada pilihan undo atau kembali ke sebelumnya. Untuk mengatasinya, kita pencet di bagian panah atas, lalu kita atur agar nilainya 100. Lalu kita usap lagi di bagian yang tadi untuk menutupnya. Nilai ini, yang di samping panah atas dan bawah adalah untuk mengatur seberapa kuat efek yang dipakai. Kalau angkanya 0, itu berarti tidak pakai efek sama sekali atau warna dan pengaturan gambar sama seperti aslinya sebelum diedit. Kalau angkanya 100, itu berarti efeknya maksimum. Dalam hal ini, tadi kita pakai efek black and white atau hitam dan putih, maka saat diusap akan membuat gambar berubah jadi 100% hitam dan putih, tergantung efek yang tadi kita pilih. Kalau kita pakai angka 50, berarti efeknya hanya 50% saja. Bisa dilihat, saat kita usap, efeknya hanya 50% atau hanya jadi setengah hitam dan putih. Ya pada dasarnya caranya seperti itu saja, kita tinggal rapikan saja foto yang masih berantakan. Untuk bagian-bagian yang kecil, kita tinggal zoom agar hasilnya bagus dan detail. Jadi semua dituntut dari kedetailan kamu, apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau mau lihat perbandingan sebelum dan sesudah efek, bisa kita klik di bagian kanan atas yang ini. Kalau sudah selesai, tinggal klik tanda centang di kanan bawah. Kita klik back. Lalu klik export untuk menyimpan atau membagikan gambar. Demikian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru.